Intro Ya halo teman-teman Apa kabar semua ya Jumpa lagi bersama saya Mungkin penikos Sudah lama tidak berjumpa dengan saya ya Saat ini saya berada di perbatasan Antara wilayah Kabupaten Bantul Dan Rontropo Tempatnya di Jembatan Serandaan Saya akan menelusuri Tentang histori Dan ada apa saja yang Bisa dilihat dan saya informasikan Di sini tetap di channel saya Sebelumnya jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Yang belum subscribe teman-teman Oke semoga semua dalam keadaan Sehat selalu di rumah teman-teman Saya doakan ya Oke kita akan tetap di keras kanan Jembatan yang lama Yang lama Yang lama Belatana Provo Jadi di selatan Jembatan-jembatan Serandaan ini juga menjadi Spot mancing yang favorit Teman-teman itu Bisa dilihat itu banyak sekali yang mancing ya Di tengah sungai Bisa parkir di sebelah sini nih Teman-teman yang mancing Parkirnya di sini Jadi di sebelah selatan Di sini tertulis Jembatan Serandaan Oke terus seperti penelusuran saya ya Oke teman-teman Di sebelah utara jembatan yang baru Saya berada di sebelah timur Jembatan Jembatan Laman Selandaan Dan di sini ada sebuah Prasasti Namun sudah tidak terbaca lagi ya Oke teman-teman kita cari informasi Dan sejarahnya ini Ini dulunya Jembatan ini Difungsikan Pada awalnya Pada jaman Penjajahan Belanda Dan waktu pembangunannya Difungsikan sebagai jalur Roli Atau kereta api Yang mengangkut Tanaman Tebu Mengangkut tebu Dari wilayah Sewu Galur Stasiun Sewu Galur Menuju ke Stasiun Bantul Dan seterusnya Sampai di Ngabean sana ya Jalurnya Berbagai sumber Saya telah membacanya Sejarah tentang Jembatan Serandaan ini Dan nanti Saya akan Mengulas Sejarah singkatnya ya Teman-teman Nah Ini dia Sejarah singkatnya Jembatan Nah teman-teman Ternyata saya Perjalan ke sisi barat Jembatan Saya menemukan sebuah prasasti yang menjadi sumber informasi dari sejarah jembatan ini ya teman-teman Nah disini tertulis jembatan serandaan Jembatan serandaan selesai dibangun pada tahun 1929 oleh pemerintah India Belanda CO.Jawatan Kereta Api waktu itu NIS atau Netherlands Dan perubahan konstruksi dari tahun ke tahun ya teman-teman Ada 6 poin Dan yang terakhir mengalami perubahan konstruksi itu tahun 1985 Dimana diprakarsari oleh PT Perwitakarya Yogyakarta Jumlah panjang seluruh jembatan ini 531 meter teman-teman Nah itu tadi sejarah dan histori yang tertulis di prasasti Jembatan serandaan lama teman-teman Karena rusaknya jembatan yang lama ini Dibangunlah jembatan yang baru sebelah sana teman-teman Jadi jembatan ini rusaknya sekitar tahun 2000 kalau nggak salah ya Nanti ada artikelnya Nah oke kita teman-teman kita menuju ke sana ke jembatan lama yang rusak Di tengah-tengah itu kerusakannya seperti apa yang kita lihat Penyebabnya sih setau saya karena banjir ya teman-teman Oke saya akan menuju ke sana ya Sebenarnya di kawasan jembatan serandaan ini Cukup luas sekali lahan terbuka ya teman-teman Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk camping ground atau apa Itu seperti jembatan yang lainnya juga ya Lebih bisa dikembangkan mungkin ya Untuk wisata lokal atau apa begitu Mungkin ya ke depannya Di bawah sana itu lahan terbuka ya Bisa untuk berteduh atau segedar nongkong-nongkong ya Atau mau mancing di sebelah sana itu bisa Dari sini kelihatan sekali jembatan serandaan yang baru ya teman-teman Jembatan yang sibuk sekali Lalu lalang lalu lintas kendaraan roda 4 Lewat roda 2 dan trok Sampai kontainer besar-besar itu Lewat lewat sini karena ini merupakan jalur provinsi ya Dari Yogyakarta menuju ke barat Arah Purwokerto, Purworejo, Bandung, dan Jakarta Itu lewatnya sini Di jalur selatanya Bisa dilihat di sini ramparan sungai Progo suasananya hijau sejuk sekali ya, anginnya kencang sekali di kesempatan siang ini pilar acuan batas antara kabupaten Bantul dan Kulonprogo jadi ada sebuah patok begini ya di tengah-tengah jembatan lama serandaan teman-teman nah seperti ini oke kita lihat kerusakan jembatan yang ada disana itu dari sini ada dari sini nih ada gundukan asfal itu terus kita kesana nah ini saya berada di titik kerusakan jembatan lama serandakan ya teman-teman seperti ambles begitu ya mungkin pilarnya itu ambles karena ke gerus arus terjangan arus banjir kala itu ya sekitar tahun 2000 teman-teman kalau nggak salah nanti bisa dibaca lagi sejarahnya dan kerusakannya seperti ini masih banyak warga yang berlalu-lalang menggunakan sepeda dan roda 2 sepeda motor begitu dan difungsikan juga yang dimana untuk warga sekitar untuk lalu-lalang mengangkut pakan hewan atau lainnya masih di masih difungsikan ya sebenarnya sebenarnya sudah tidak layak tapi masih bisa difungsikan batas wilayahnya disini ini masih bantul yang sebelah timur dan sebelah barat sana itu wilayah Kulon Progo teman-teman sayang sekali ya disini masih banyak warga masyarakat yang tidak sadar akan kebersihan dan keamanan keselamatan lingkungan karena membuang sampah yang sembarangan begitu saja ya tentunya ini menjadi mengotori sungai dan jembatan itu efeknya luar biasa sekali ya jika terus-menerus sampah dibuang ke sungai ya untuk teman-teman jangan sekali-kali membuang sampah di sungai besar maupun kecil sama aja itu dilarang ya teman-teman semoga kesadaran masyarakat akan kepedulian lingkungan dan kesadaran akan sampah membuang pada tempatnya dikelola dengan baik mungkin saja seperti itu teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton tayangan saya sampai habis ya teman-teman saya Murmaniko di kawasan jembatan Selantai Akan Bantul Yogyakarta mohon mundur diri dan terima kasih banyak sudah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati